Gubernur Anies Baswedan bersama wakil gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria melaksanakan sholat idul adha di Masjid Fattahila Balai Kota Sholat idul adha di tahun ini memang berbeda dibandingkan tahun sebelumnya Di masa pandemi COVID-19 sekarang yang mengharuskan menjaga jarak antara saf guna menghindari penularan Setelah melakukan sholat idul adha, gubernur dan wakil gubernur menyumbangkan 2 ekor sapi seberat 1,3 ton dan 1 ton untuk disembelih di rumah pemotongan hewan Nantinya hewan kurban yang dipotong akan disalurkan ke lembaga seperti Basnas, Rumah Zakat dan ACT untuk bisa disalurkan ke masyarakat Tapi tahun ini menjadi berbeda Karena tahun ini adalah tahun di mana selama beberapa bulan terakhir kita semua berkumpul dalam keluarga terus Bisa dikatakan 24 jam bersama keluarga Dahulu pada saat tahun-tahun lalu kita bersama keluarga di waktu yang lebih terbatas Sekarang pagi, siang, sore, malam Hari kerja, hari libur, hari akhir pekan Kita bersama keluarga terus Keluarga menjadi tempat kita bersama selama beberapa bulan terakhir ini Inilah kesempatan bagi kita Keluarga-keluarga untuk menteladani Betapa besarnya cobaan yang dialami oleh Ibrahim AS Sekeluarga dan keluarga-keluarga kita Hari ini mengalami cobaan yang tidak kalah ringan Kita merasakan betapa harus berada di rumah Bekerja dari rumah Belajar dari rumah Beribadah juga sempat semuanya dikerjakan dari rumah Tapi kita menyadari persis Bahwa ini belum apa-apa Dibandingkan dengan cobaan yang dialami Oleh sebuah keluarga yang kita peringati sampai dengan hari ini